Berbagai isu mulai keamanan regional hingga ketahanan pangan dan harga energi menyusul serangan Rusia ke Ukraina menjadi fokus lawatan Presiden Joe Biden ke Israel, tepi barat, dan Arab Saudi. Tapi bagi banyak pihak, persinggahan yang terakhir ini dan pertemuan dengan pangeran Muhammad bin Salman, putra mahkota kerajaan Saudi, yang paling banyak mendapat sorotan. Untuk rangkaan impact, outcome, output, itu berbagai cara menghubungkan visi yang Presiden Biden telah memberi kepada dunia setelah agresi Rusia dari Ukraina. Kunjungan Biden ini dinilai bertentangan dengan komitmen menempatkan penegakan HAM sebagai isu sentral politik luar negeri AS dan janjinya mengucilkan putra mahkota Saudi atas kematian kontributor Washington Post, Jamal Khashoggi pada 2018. Masih terkait perlindungan wartawan, aktivis juga menyoroti kematian jurnalis Amerika keturunan Palestina, Sherwin Abu Akleh, pada 11 Mei. Deplu AS mengakui kematian mungkin disebabkan peluru tentara Israel, tapi tak mau menyebut kematian ini disengaja. Kekecewaan juga datang dari mereka yang mendukung perjuangan warga Palestina, apalagi karena fokus lawatan Presiden Biden kali ini adalah memperluas Abraham Accords atau Perjanjian Abraham yang menormalisasi hubungan antara negara-negara Arab dengan Israel. Pendekatan di tingkat pemerintah negara Arab terjadi di tengah berlanjutnya bentrokan di tepi barat dan jalur Gaza. Meski mengakui normalisasi tak akan berlangsung segera, Biden kembali menekankan dukungan kepada solusi dua negara. Analis menilai keterbukaan sebagian negara Arab terhadap Israel banyak didorong kekhawatiran mereka soal menguatnya pengaruh Iran di kawasan. Dari Washington DC, Nova Purwadi, Patsy Budakuswara, dan tim VOA.